Kemudian ia menyebut bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memiliki data holistik atau menyeluruh mengenai demografi nyata sehingga kemungkinan tidak akan mengajukan Ganjar sebagai capres partainya. Jangan lupa Ridwan Kamil di Jawa Barat baru satu periode. Kemudian Hoviva di Jawa Timur baru satu periode. Sementara Ganjar di Jawa Tengah sudah dua periode. Kalau itu menjadi persoalan kenapa Ganjar tidak lebih berprestasi dibandingkan Ridwan Kamil dan Hoviva. Di sisi lain dia mempermasalahkan, meragukan loyalitas Ganjar. Bahkan tidak hanya meragukan tetapi dia menganggap Ganjar kemungkinan besar justru akan membahayakan Terah Soekarno kalau berkuasa. Aliansinya dengan Presiden Jokowi itu yang bisa dianalisis terutama. Dan seandainya pun ada win-win solution belum tentu politik itu orang bisa berubah di tengah jalan. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Erhas kalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Sobat Erhas kalian ini ada berita menarik ya mengenai banteng yang saling seruduk sampai sekarang gak jelas siapa sesungguhnya yang akan dicalonkan Megawati. Jawabannya sebenarnya mudah. Megawati tidak ingin mencalonkan Ganjar Pranowo. Tapi soalnya dia tidak punya jago yang lebih kuat moncar elektabilitasnya dibandingkan Ganjar dari kader PDIP. This is the problem. Di sisi lain dia mempermasalahkan, meragukan loyalitas Ganjar. Bahkan tidak hanya meragukan tetapi dia menganggap Ganjar kemungkinan besar justru akan membahayakan Terah Soekarno kalau berkuasa. Aliansinya dengan Presiden Jokowi itu yang bisa dianalisis terutama. Dan seandainya pun ada win-win solution belum tentu politik itu orang bisa berubah di tengah jalan. Apalagi something happen to Megawati. Puan Maharani tinggal sendirian. Dan kalau Ganjar berkuasa mudah sekali untuk melakukan semacam apapun. KLB misalnya. Jangan lupa hal itu terjadi juga dengan Abdurrahman Wahid alias Gusdur kan. Walaupun dia tokoh yang harismatik, kuat. Tapi toh kepemimpinannya di PKB bisa diambil oleh Muhammad Iskandar dan kawan-kawan. Tentu karena pada waktu itu Gusdur tidak lagi berkuasa sehingga jauh lebih mudah. Nah ini melawan orang yang sedang berkuasa dan kita tidak sedang berkuasa tidak gampang tentunya. Jadi sobat era sekalian, jadi tidak heran kalau Megawati agak dilematis. Sementara popularitas, elektabilitas puan tidak juga beranjak. Dan diperkirakan walaupun sampai 5 bulan ke depan, bulan Juni, tidak juga beranjak signifikan. Kecuali ada keajaiban ya. Karena masalahnya adalah ada sosok-sosok tertentu di masyarakat yang puan sendiri mengakui katanya. Sudah kerja keras kok gak disukai. Karena persepsi orang terhadap puan Maharani itu bukan orang yang demokratis misalnya. Bukan orang yang egaliter. Orang yang hidupnya enak betul. Gak ngapa-ngapain langsung jadi menteri, langsung jadi ketua DPR dan lain sebagainya. Itu persepsi orang dan persepsi itu memang gak bisa disalahkan. Namanya persepsi ya, persepsi in politics. Jadi semalam saya mendengar keluhan B.J. Habibie yang disebut dia bukan orang Jawa. Dia panggil Yusril, ini cerita Yusril. Katanya kok saya gak dibilang orang Jawa. Dia bandingkan dengan Megawati yang seperempat cuma darah Jawanya. Soekarno itu ayah ibunya, itu ayahnya Jawa tapi ibunya Bali. Maka di dalam diri Soekarno hanya mengalir separuh dari Jawa. Megawati ibunya Sumatra, ayahnya Soekarno hanya mengalir seperempat darah Jawa. Jadi dia dari satu darah Sumatra jadi lebih banyak darah Sumatranya sesungguhnya dibandingkan darah Jawanya. Nah bayangkan, jadi dia cuma mengalir seperempat darah Jawa. Tetapi yang jadi masalah adalah Puan Maharani itu cuma seperempat darah Jawanya. Karena seperempat dari Megawati dan sisanya dari Taufik Kimas yang orang Sumatra. Jadi sebenarnya Puan Maharani lebih banyak Sumatranya. Tapi mereka sudah lebih punya persepsi bahwa mereka berasal dari Jawa. Bukan berasal dari Sumatra. Megawati persepsi orang adalah berasal dari Jawa. Karena sehari-hari memang bahasa Jawa. Sehari-hari merepresentasikan budaya Jawa. Nah beda sama Habibi walaupun 50% Jawa karena ibunya Jawa. Tetapi dia tidak merepresentasikan budaya Jawa sehari-hari. Tapi budaya non-Jawa. Jadi politik itu soal perception. Sometimes it is about perception. Jadi rupanya lebih banyak Habibi darah Jawanya dibandingkan Megawati. Tetapi orang tidak melihat. Kan kalau kita bilang bahwa Presiden itu harus orang Jawa. Maka sesungguhnya Habibi 50% Jawa. Megawati cuma seperempat Jawanya. Oke sobat darah sekalian coba kita bacakan ini ya. Menarik nih. Wow Megawati punya data ini. Ganjar Pranowo dianggap tak pantas dicapreskan PDIP. Kita bacakan. Haji News.id Urgensi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk dijadikan calon Presiden Capres di Pemiliu 2024 dipertanyakan Ketua Umum Partai Rakyat Arvindo Noviar. Pasalnya wilayah kepemimpinan Ganjar Pranowo menjadi provinsi termiskin kedua di Pulau Jawa setelah daerah istimewa Yogyakarta Diy per September 2022. Sehingga menurutnya Ganjar Pranowo tidak pantas untuk dicapreskan PDIP karena keunggulannya hanya polesan dari produk media masa, lembaga survei, dan media sosial. Kalau benar demikian apa urgensinya Ganjar Pranowo dicapreskan? Produk media masa, lembaga survei, dan kegenitan media sosial lah yang membuat nama Ganjar seolah-olah pantas dicapreskan bebernya. Kemudian ia menyebut bahwa Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri memiliki data holistik atau menyeluruh mengenai demografi nyata, sehingga kemungkinan tidak akan mengajukan Ganjar sebagai capres partainya. Untungnya Ibu Megawati PDI underscore perjuangan punya data yang holistik mengenai demografi real, ucapnya dikutip Newsworthy dari Twitter at Arvindo Noviar Kamis. Kalau benar demikian apa urgensinya Ganjar Pranowo dicapreskan? Produk media masa, lembaga survei, dan kegenitan media sosial lah yang membuat nama Ganjar seolah-olah pantas dicapreskan. Ini tweetnya ya, untungnya Ibu Megawati at PDI underscore perjuangan punya data yang holistik mengenai demografi real. Di sini ada tulisan CNN Ekonomi, Yogyakarta jadi provinsi termiskin di Pulau Jawa, Jawa Tengah kedua. Dilansir dari berbagai sumber berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, tercatat bahwa DIY menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa. Kemudian disusul oleh Jawa Tengah, Jateng. Per September 2022, persentase penduduk miskin di DIY mencapai 11,49 persen. Sedangkan di Jateng, persentase penduduk miskin mencapai 10,98 persen. Jumlah ini meningkat dari Maret 2022. Penduduk miskin di Jateng saat itu hanya mencapai 10,93 persen. Ya sobat era sekalian, itu tadi ya soal urgensi mencapreskan Ganjar Pranowo yang dikaitkan dengan achievementnya atau prestasinya yang dianggap ya hanya polisan media masa saja, media sosial. Tetapi sebagai gubernur dia gagal. Saya tidak bisa membuat data lebih jauh ya, karena memang belum ada data yang terkait dengan Jawa Tengah. Jadi misalnya memang harus ada data-data lain selain soal kemiskinan. Angka kemiskinan selalu kontroversial. Kadang-kadang basisnya pun itu lebih rendah. Misalnya yang pernah disampaikan oleh Ihsan Udinursi, itu basis BPS sama World Bank itu berbeda. Kalau dalam mengukur angka kemiskinan. Sehingga kalau misalnya kita pakai basis data dalam negeri, tingkat kemiskinannya lebih rendah dibandingkan kalau kita menggunakan data World Bank. Nah, dalam konteks ini itu baru satu sisi ya. Tapi di sisi lain kita juga harus berpikir, kira-kira apa kelebihan dari Ganjar Pranowo ini atau achievement yang sudah dia lakukan sehingga dia selalu moncar di survei. Ini kan menarik, this is the question. Kalau Presiden Jokowi pada waktu itu persepsinya di Solo bagus memang. Tapi jangan lupa Solo kota kecil kan mudah. Sekali mengukur kohesivitasnya. Seperti sekarang Gibran. Dua tahun kalau dianggap bagus di Solo itu ada beberapa persoalan. Salah satunya adalah mudahnya dia mengakses kekuasaan Jakarta. Sehingga mudah pula dia membangun Solo dengan akses kekuasaan tersebut. Jadi tidak semata-mata karena his achievement tapi juga karena jaringan kekuasaan yang dia punya. Karena dia adalah putra seorang Presiden. Jadi mudah apa-apa buat Solo itu. Urusan ke Solo mudah lah kira-kira begitu ya. Bahkan saya lihat ada menteri yang bisa dipanggil Gibran. Mungkin bukan untuk dipanggil dalam pengertian bawahan tetapi hanya untuk ngobrol dan menemani. Pernah saya dengar begitu ada menteri yang ke Solo hanya karena dipanggil Gibran. Gibran mau bicara seperti itu. Nah itu gosip-gosip tetangganya sih. Itu sudah lama kira-kira satu tahun atau dua tahun yang lalu saya mendengarnya. Setahun yang lalu saya mendengarnya. Kalau sekarang saya tidak tinggal. Mungkin urusannya ada urusan pekerjaan juga. Tetapi intinya adalah kalau Anda tidak memiliki wibawa kekuasaan yang tinggi. Karena Anda anak Presiden kan susah untuk berkomunikasi saja dengan menteri. Mungkin tidak gampang. Bupati wali kota di daerah lain. Untuk mencapai tingkat popularitas tertentu tidak gampang juga. Karena kalau bupati dan wali kota lain perlu berangkali menyewa konsultan, media masal agar terdongkrak namanya. Tapi tidak untuk Gibran dan Bobina Sution. Ganjar ini kita agak bingung prestasinya apa. Kecuali kalau dia dikenal merakyat. Kan merakyat itu kan persepsi. Kemudian dia populer di media masa. Itu mungkin angka. Karena dari survei. Cuma masalahnya adalah orang akan bertanya. His achievement itu apa? Sama seperti orang mempertanyakan Anies. Achievementnya apa? Kalau Anies paling tidak dia bisa tunjukkan beberapa karya dia. Tapi sekali lagi itu tidak bisa apple to apple juga. Karena DKI itu adalah wilayah otonom sendirian. Dan di bawahnya tidak ada wilayah otonom lain. APBD DKI dahsyat luar biasa. Jauh dibandingkan APBD Jawa Tengah. Tapi di sisi lain sesungguhnya Jawa Tengah juga punya keuntungan. Karena mereka punya wilayah kabupaten kota. Di mana wilayah kabupaten kota tersebut bisa membangun dirinya sendiri. Karena punya APBD. Jadi APBD dari provinsi tinggal enforcing. Memperkuat saja. Karena semua daerah kabupaten kota di Jawa Tengah punya APBD sendiri. Kalau DKI kan tidak ada. Semua dana itu berpusat dari provinsi. Tidak ada APBD mandiri di daerah kota dan kabupatennya. Kabupatennya ke pulauan seribu ya. Nah karena itu sobat era sekalian. Ini kan jadi menarik untuk dibandingkan secara apple to apple. Tetapi tentu tidak persis sama cara memperbandingkannya. Kalau kita bicara achievement. Tapi jangan lupa politik itu is about perception. Kalau kita is about perception maka kemudian orang mengatakan. Tidak peduli orang apa achievement dari Ganjar. Orang-orang yang selama ini mendukung Ganjar. Baik itu lembaga survei yang kita tahulah lembaga surveinya siapa. Tokoh politiknya kita tahu. Termasuk juga geng Ade Armando CS. Ya mereka tidak peduli. Apapun yang dicapai oleh Jawa Tengah dan dalam kepemimpinan Ganjar. Mereka pokoknya intinya adalah Ganjar harus menjadi presiden. Karena mereka melihat ada proximity, kedekatan dan juga mungkin deployment. Something behind the screen. Kita tidak tahu intinya. Nah menghadapi hal seperti ini memang Megawati yang harus betul-betul jeli. Apakah dia sekedar ingin memenangkan pertarungan. Apakah dia ingin memunculkan pemimpin yang terbaik dengan achievement. Saya terus terang saja ya saya tidak tahu persis apa achievement Ganjar. Apa selain soal orang ribut soal data kemiskinan menjadi provisi termiskin kedua setelah DIY. Karena jangan lupa juga Jawa Tengah ini adalah kandang banteng. Kandang banteng dan jangan lupa pula bahwa Ganjar sudah dua periode menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Dia dua periode menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Ya paling tidak harusnya dia bisa menang dibandingkan Jawa Timur yang penduduknya juga banyak. Atau dia bisa menang dibandingkan Jawa Barat penduduknya juga banyak. Jadi apple to apple-nya dengan Jawa Timur dan Jawa Barat. Jangan lupa Ridwan Kamil di Jawa Barat baru satu periode. Kemudian Hoviva di Jawa Timur baru satu periode. Sementara Ganjar di Jawa Tengah sudah dua periode. Kalau itu menjadi persoalan. Kenapa Ganjar tidak lebih berprestasi dibandingkan Ridwan Kamil dan Hoviva. Ya menarik kan? Harusnya dia jauh lebih berprestasi karena dia sudah menjalani dua periode. Dan jangan lupa ini kandang banteng bung. Dari dulu yang namanya Jawa Tengah adalah kandang banteng. Kenapa Jawa Tengah di mana Puan Maharani pun berasal dari daerah Dapil situ juga akhirnya tidak maju. This is the question. Kenapa pula Jawa Kowi yang berasal dari daerah itu yaitu dari Solo gak maju. Secara umum Jawa Tengahnya. This is the question. Itu soalnya ya. Yang dijagokan PDP pasti Ganjar karena PDP tidak mau kehilangan kekuasaan. Karena sudah nyaman hidup di lingkaran kekuasaan. Bisa jadi. Jadi yang dipikirkan Megawati itu bukan soal peluang menangnya Ganjar. Kalau peluang menang Ganjar besar. Tapi soal his loyalty to PDIP and to Trasukarno. Itu soalnya apakah bisa dijamin bahwa pada tahun 2024 nanti itu setelah dia menang dia tidak akan take over yang namanya PDP. Itu satu. Yang kedua kalau Ganjar maju dan terpilih sebagai calon presiden maka dia akan menutup peluang Puan Maharani. Untuk menjadi calon presiden itu juga soalnya. Ya kan. Kalau misalnya pada waktu Jokowi kemarin sesungguhnya kan Puan Maharani belum pernah disebut-sebut. Nah sekarang Puan Maharani dia menjadi tokoh yang disebut untuk menjadi calon presiden. Kalau sekarang misalnya Puan dimajukan sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Karena ingat PDIP memiliki suara atau kursi sendiri. Maka sesungguhnya Puan Maharani sedang dimagangkan untuk menjadi calon presiden di 2029. Kalau Ganjar yang dimajukan dan menang maka Puan tidak akan punya peluang untuk menjadi calon presiden di 2029. Itu soalnya juga ya. Itu soalnya juga. Jadi sahabat era sekalian. Karena justru dia akan tersingkir selama 10 tahun dari kemungkinan untuk menjadi elit. Padahal di sekarang ini adalah waktu yang tepat bagi Puan Maharani. Jangan lupa Puan ini kelahiran 6 September 1973. 49 tahun. Kalau dia tidak menjadi calon presiden atau wakil presiden. Maka pada usia nanti ya. Berarti nanti ketika tahun 2024 usia dia sudah 51 tahun. Pada waktu 2029 usia dia akan menjadi 56 tahun. Kalau Ganjar menang dia tidak mungkin menjadi calon presiden. Paling mentok calon wakil presiden. Itu pun kalau PDIP bisa mendapatkan satu slot sendiri lagi. Tapi kalau harus bergabung dengan misalnya Islam dan lain sebagainya. Maka Puan Maharani tidak akan mendapatkan slot di 2029. Padahal di 2029 usianya sudah 56 tahun. Pada tahun berikutnya ketika usianya 61 tahun. Apakah kemudian PDIP dan Puan Maharani masih eksis? Itu adalah pertanyaan. Jadi sebenarnya Megawati juga berpikir jangka panjang juga terhadap kelanjutan terahnya. Jadi karena Puan Maha Ganjar Pranowo adalah sosok pemimpin yang muda. Dia kelahiran tahun 68. Eh kelahiran 69 atau 68? 68 artinya ya 10 tahun lagi dia masih kuat. 10 tahun lagi. Jadi itu yang jadi persoalan ya. Oke. Jadi kalau Ganjar itu kelahiran tahun berapa ya? Ganjar Pranowo. Ganjar kelahiran tahun 68. Jadi sekarang usianya 54 tahun. Kalau nanti dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Katakanlah usianya 56 tahun. Dia 5 tahun lebih tua dibandingkan Puan Maharani. Jadi kalau misalnya 56 tahun. Pada usia 61 tahun ya tentu Ganjar mau nyalon lagi. Untuk dua periode. Jadi sahabat dan masalah. Itu dilemanya. Kalau kemarin Jokowi wajar ya. Karena Puan masih sangat muda. Dan diperkirakan masih ada waktu. Sekarang Puan sudah 49 tahun. Dan tentu dia ingin menjadi calon presiden dan wakil presiden. Setelah cukup magang sesungguhnya. Baik sebagai menteri koordinator. Pembangunan sumber daya manusia. Dan sebagai ketua DPR. Ya harusnya more than enough. Itu jabatan yang hebat dan kuat semua. Dan sebelumnya menjadi anggota DPR. Tapi kenapa kemudian. Dia dianggap tidak pernah siap. Atau tidak memiliki such equality to be a presiden. Itu jadi persoalan juga ya. Oke kita lanjutkan. Kita akan lihat ya. Menarik juga tiba-tiba. The last ujungnya adalah Anis digabungkan dengan Ganjar Pranowo. Anis calon presiden. Ganjar calon wakil presiden. Kira-kira bagaimana menurut Anda sekalian. Pokoknya yang jelas. Adik Armando CS. Yang bernahung di Youtube itu. Pasti akan bingung dia. Karena Ganjar cuma jadi wakil presiden. Kalau dibalik. Nah berakali dia agak beda penerimaannya. Tapi masalahnya adalah. Justru posisi Anis Baswedan. Itu saat ini jauh lebih baik dibandingkan Ganjar Pranowo. Karena posisi Anis Baswedan tidak kontroversial dalam kalau seandainya dia dicalonkan. Kalau Ganjar dicalonkan selain PDIP akan kontroversial dan belum tentu juga akan mendapatkan dukungan. Dan berangkali jangan-jangan dia bisa dipecat dari PDIP. Karena Mega sudah memagarinya dan mewanti-wanti agar partai lain tidak menjadikan kadernya sebagai calon presiden. Ini memang agak tidak demokratis. Seharusnya ada demokratisasi internal. Dan kalau seandainya memang secara internal Ganjar menang ya harusnya dicalonkan. Tapi kan semuanya itu diserahkan ke Megawati Soekarno Putri. That's the problem. Ya sobat era sekalian. Itu saja ya. Kita akan bahas tema-tema lainnya. Tapi yang jelas ini menarik ya. Untuk dibahas dan untuk terus dilihat bagaimana ke depannya. Prabowo bagaimana? Apakah sudah oke? Kemudian Ganjar bagaimana? Anis bagaimana? Jangan-jangan ada tokoh lain yang akan muncul dari balik saku istana. Muldokoh kah orangnya misalnya? Seperti yang diyakini oleh Trisha Soeherman dari Muldokoh Center. Atau sosok lain yang barangkali juga akan moncer. Saya selalu mengatakan orang seperti Rizal Ramli sangat pantas jadi presiden Republik Indonesia. Tetapi sekali lagi ya. Di Indonesia ini tidak hanya kontes of capacity. Tapi juga kontes of popularity dan kontes of electability. Itu saja sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.